Bentrok antar warga dan pengantar jenazah terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassah, Sulawesi Selatan, terekam kamera. Beberapa orang pengantar jenazah yang menggunakan sepeda motor langsung putar balik saat dihadang masa. Mereka juga bentrok dengan para pengantar jenazah yang berada di ambulans. Sopir ambulans berusaha menghindari warga yang hendak menyerang. Akibat peristiwa itu, lima pengantar jenazah terluka terkena anak panah. Para korban luka langsung dibawa ke rumah sakit Dayak, Kota Makassar. Belum jelas penyebab bentrokan yang sempat membuat para pengguna jalan ketakutan ini. Polisi masih menyelidiki kejadian ini. Warga berharap kejadian ini tidak terulang lagi karena mengganggu para pengguna jalan.